Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan belajar ilmu tajwid Yaitu tentang hukum mat Di pertemuan kali ini kita akan membahas Mat Lazim Muqofaf Kalimi Untuk pengertian Mat Lazim Muqofaf Kalimi Terjadi apabila huruf mat bertemu Oleh huruf yang berbaris sukun dalam satu kata Hanya terdapat pada dua tempat di dalam Al-Quran Yaitu surat Yunus ayat 51 Dan surat Yunus ayat 91 Mat Lazim Muqofaf Kalimi dibaca panjang 6 harokat Untuk contoh-contoh Mat Lazim Muqofaf Kalimi sebagai berikut Kita dengarkan dan kita simak Itu untuk contoh yang pertama Untuk contoh yang kedua sebagai berikut Untuk contoh yang kedua sebagai berikut Nah itulah untuk contoh Bacaan Mat Lazim Muqofaf Kalimi Yang terdapat di dalam Al-Quran Semoga bisa dipahami dan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih